Alhamdulillah Fotografer mana ya? Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih Romo Anton ini memang kejam Disuruh homili iya Disuruh sambutan iya Jangan-jangan nanti habis ini disuruh makan Bapak Ibu, saya berpikir keras dari tadi Mau bikin pantun tapi susahnya setengah mati Karena saya sudah cakep Bapak Ibu, atas nama keuskupan Saya mengucapkan selamat berpesta Terutama berpesta nama Santo Paulus Dan juga pelindung parogi ini Semoga dengan Pesta pelindung Santo Paulus ini Menjadikan kita Orang-orang yang siap bermisi Kemudian Kami juga menyampaikan salam Dari Bapak Uskup Beliau ada agenda kegiatan lain Jadi tidak dapat hadir hari ini Mengucapkan selamat berpesta untuk kita semua Pesta seperti ini Amat jarang dilakukan Dan pesta seperti ini Semestinya menjadi perayaan kita semua Maka kalau tadi sudah diundang Untuk ikut dalam perayaan Bapak Iau jangan pulang Kalau ada makanan Habiskan Sikat Bareng-bareng Kalau tidak ada makanan Beli Kemudian Kemudian Bukan hanya Perayaan ulang tahun Seperti ini saja Yang perlu dirayakan Tetapi Pesta nama Anda sekalian pun Itu harus dirayakan Bahkan hari ulang tahun Perkawinan pun Kalau bisa dirayakan Dengan perayaan Ekaristi Undang Pastor Anton Untuk merayakan Perayaan Dalam Misa Kalau Roma Anton Tidak mau Undang Bapak Uskup Setiap perayaan perkawinan Terutama perkawinan katolik Harus dirayakan setiap tahun Supaya kita semua tetap ingat Bahwa perkawinan itu adalah sakramen Maka perayaan-perayaan Ulang tahun Silahkan dirayakan Dengan kegembiraan Dan yang perlu diingat Kita ini berbagai Suku budaya dan bahasa Rayakanlah dengan Adat istiadat kita Jangan ragu Untuk merayakan Adat Keistiadatan kita Sebab itu adalah Kekayaan gereja Jangan tinggalkan Budaya kita masing-masing Jangan tinggalkan Apa yang kita punyai Yaitu kekayaan budaya Di Indonesia ini Pertahankan itu Sebagai kualitas kita Berbangsa dan bernegara Sebab itu Saya juga menghimbau Orang-orang muda Teruslah belajar Dalam gereja katolik Dan berpolitiklah Supaya kalian juga Menjadi siap Menjadi pribadi-pribadi Baik Di dalam bangsa ini Terutama mempersembahkan Yang terbaik Dari iman kita katolik Maka selamat Merayakan Perayaan ulang tahun ini Dan semoga Melalui perayaan Ulang tahun ini Anda semakin Cinta kepada Kristus Cinta kepada Sesama Terlebih Mengasihi Pastor Anton Jarang ada yang Mengasihi Roma Anton Terutama Kalau bukan Umatnya sendiri Tolong Roma Anton Juga dikasihi Dan juga Mau Kalau diajak Kerjasama Dengan beliau Supaya beliau Tidak kerja sendirian Kami juga Mengucapkan Terima kasih Kepada Pastor Anton Dan para Pastor Yang berkarya Di tempat ini Semoga Menjadi teladan Baik di tempat ini Dan umat pun Bertumbuh Dan berkembang Di dalam iman Akan Yesus Para sesepuh Dan para penggiat Pelayanan Di tempat ini pun Kami juga Berterima kasih banyak Atas teladan Kasih Anda Yang sudah Anda berikan Terutama Waktu Dan juga Semangat Anda Kami juga Mengucapkan Terima kasih Kepada orang-orang Yang telah Mendahului kita Mereka pernah Punya Daya juang Untuk parogi ini Mereka juga Pernah punya Cinta Untuk teladan Di parogi ini Mereka juga Berjuang Untuk parogi ini Dan marilah Kita mendoakan Mereka Semoga mereka Berbahagia di surga Dan menjadi Pendoa Bagi umat Di paulus ini Semoga umat Paulus ini Yang didoakan Juga semakin Baik Guyup Rukun Rendah hati Dan murah senyum Murah hati Dan baik hati Dan sering Kirim makanan Mari kita Berdoa Tiga kali Salam Maria Untuk para pendahulu Terutama Umat Di parogi Paulus Yang mereka pun Punya cinta Untuk kita semua Salam Maria Bunda Allah Doakanlah kami Yang berdosa ini Sekarang dan Waktu kami mati Amin Salam Maria Bunurah Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau diantara Wanita Dan terpujilah Buat Bungu Yesus Sertamu Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami Yang berdosa ini Sekarang Tuhan Tuhan Memberkati Amin Bungu